Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah bergabung lagi di sini ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Ada pun materi yang akan saya sampaikan mengenai komunikasi risiko dalam krisis kesehatan. Nah, sebagai pembuka, kita pernah mendengar berita tentang yang paling heboh apa ya? Yang terbaru adalah berita tentang penemuan vaksin. Vaksin ya? Vaksin atau obat? Obat ya? Obat. Covid. Berita ini sekejap langsung diketahui, langsung secara masif dalam hitungan menit diketahui oleh Santero Jagat. Jadi menurut Bapak Karyanto, pakar komunikasi krisis kesehatan, berita negatif itu sekejap melesat ke ruang publik. Nah, publik memiliki plur komunikasi media sosial yang mampu menciptakan gelombang tsunami. Sehingga berita berita negatif mampu menerobos ruang publik dalam hitungan detik. Nah, yang tadi ya contohnya ada berita mengenai ditemukannya obat Covid oleh seorang profesor. Nah, itu sudah menyebar secara masif dalam hitungan menit ke segala penjuru. Nah, apa bahayanya? Bahayanya kalau berita itu adalah berita negatif. Tentunya kegagalan penanggaran krisis di bidang kesehatan akan memberikan potensi yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan pasien. Nah, ini ada sebuah contoh pernah dikatakan di sini di harian Kompas bahwa kasus vaksin palsu. Ini telah ditindak ya oleh bapak polisi. Ternyata produsen vaksin palsu itu memiliki omset yang lumayan. Mereka bisa menghasilkan 17,5 hingga 25 juta per minggunya. Kemudian berita selanjutnya bulan September 1982 ada produk parmasi yang menjadi perbincangan dunia yaitu kapsul obat berada sakit. Nah, ternyata kapsul ini dicampurkan dengan racun cyanida. Dan ada sebanyak tujuh korban yang meninggal dunia. Nah, ini perusahaannya telah berusaha untuk memperbaiki citra perusahaannya dengan melakukan komunikasi publik. Nah, apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Bahwa kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang krisis kesehatan kepada publik itu dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan, dan dampak dari krisis kesehatan itu sendiri. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi resiko, kemudian perencanaan dalam komunikasi resiko, dan langkah-langkah komunikasi resiko. Kita masuk ke definisi bahwa komunikasi resiko itu diartikan sebagai bagian dari proses untuk meminimalkan resiko. Ada tiga komponen yang terlibat di dalam komunikasi resiko. Yang pertama adalah risk perception, yang kedua risk communication, dan yang terakhir adalah risk management. Nah, tiga komponen ini saling berkaitan. Kalau kita lihat gambar untuk risk perception, dua orang ini telah melihat di atas mereka ada batu, batu yang mau jatuh. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah risk communication. Mereka berdiskusi bagaimana kalau batu ini akan jatuh, kita harus ngapain? Apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan? Dan yang ketiga, baga rangkaian dari komunikasi resiko tadi adalah risk management. Sehingga pada saat batu itu jatuh, mereka sudah punya cara. Harus ngapain nih? Ternyata mereka langsung berlari sejauh mungkin. Nah, jadi komunikasi resiko itu adalah sebuah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik langsung maupun tidak langsung, dengan pemberitaan yang benar, bertanggung jawab, terbuka, interaktif, berulang, di antara individu, kelompok maupun lembaga. Nah, itu tadi definisi dari komunikasi resiko. Apa tujuan dari komunikasi ini, komunikasi resiko? Ada lima tujuan yang ingin dicapai. Pertama adalah untuk meningkatkan peransiata masyarakat dalam kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip dasar komunikasi resiko sebagai landasan umum pengambilan keputusan dan pertatapan kegiatan apa saja yang harus disiap siagakan dalam rangka menghadapi risiko kesehatan. Yang ketiga adalah prosedur penyelenggaran kegiatan komunikasi resiko. Dan yang keempat, bagaimana upaya-upaya dalam rangka penggalangan kemitraan dalam menghadapi situasi krisis kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pesan-pesan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui komunikasi resiko. Jadi intinya, inti komunikasi resiko adalah penyebaran informasi. Bagaimana caranya penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media masa. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini, membicarakan mengenai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif memerlukan perencanaan. Sekarang, bagaimana perencanaan yang baik? Ada enam hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, perencanaan yang baik itu harus bersifat fleksibel. Artinya, perencanaan tidak boleh kaku. Perencanaan ini harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, perencanaan yang baik itu bersifat stabil. Artinya, tujuan dari rencana yang mau dicapai itu tidak berubah-ubah. Kalau kita mau agar COVID segera berakhir, tentunya tidak boleh diubah-ubah. Misalnya, kita mau biar COVID-nya terus-terusan saja. Itu berarti tidak stabil. Yang ketiga adalah, terintegrasi. Rencana terintegrasi itu harus dikomendasikan dengan baik kepada semua pihak. Yang berikutnya, yang keempat, perencanaan yang baik itu harus detail. Masih ingat mengenai batasan perencanaan. Bagaimana perencanaan harus disusun secara detail agar tidak jadi kesalahan dan mutih taksir. Masih ingat lima W, H, H. Apa, why, where, when, who, dan how. Bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, siapa yang mau kita sebagai sasaran. Dimana tempat yang harus kita datang. Itu harus secara detail tergambar pada sebuah perencanaan yang baik. Yang berikutnya adalah, memperhatikan sumber daya. Jadi perencanaan yang baik itu harus menyelesaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkannya secara maksimal. Kalau di daerah kita cuma punya seorang sanitarian, ya sanitarian itu harus diberdayakan, harus dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah sederhana dan aplikatif. Artinya perencanaan yang disusun itu tidak kerumit, benar-benar bisa dijalankan dan tidak susah untuk diaplikasikan di lapangan. Kita berbicara mengenai bagaimana strategi dalam komunikasi resiko ini. Mulai dari perencanaan. Tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa untuk mencapai perencanaan yang baik, kita harus memenuhi enam sifat, enam hal yang harus kita penuhi. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kenapa ini perlu? Karena kalau yang berbicara itu adalah orang yang tidak kita percaya, tentunya kita juga bertanya-tanya, ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Jadi kalau orang itu memang readable, bisa dipertanggungjawabkan, tentunya kepercayaan publik akan meningkat. Dikaitkan dengan pemberitahuan tadi ya. Selanjutnya adalah transparansi. Transparansi artinya transparan. Bilas. Kenapa harus transparan? Karena kalau ditutup-tutupi, tentunya pasti akan ketahuan. Pandai-pandainya menyimpan bau, itu akan tercium juga. Jadi transparansi ini penting, sehingga komunikasi yang disampaikan dapat tercapai. Dan jangan lupa, pendapat dan sikap masyarakat. Ini harus dengar. Yang sampai nanti ini dilewatkan, di-skip, tidak didengarkan. Akibatnya nanti dia bolak-balik. Contohnya seperti sekarang ini ya. Pada saat pandemi ini. Orang-orang epidemiologi tidak begitu didengar. Di akhir-akhir didengar. Tapi di awal-awal mereka tidak didengar. Akibatnya apa? Balik lagi. Ini benar enggak nih? Kepercayaan kita terhadap yang menyampaikan. Benar enggak? Transparan enggak nih? Akhirnya ketidakpercayaan terhadap sebuah informasi. Itu bisa kita alami. Kenapa jadi penting perencanaan ini? Perencanaan komunikasi risiko antara situasi darurat dan tidak darurat itu berbeda. Apa bedanya? Karena pada saat darurat, pesan risiko itu seringkali memerlukan waktu yang sangat singkat. Jadi tidak bisa kita santai ya. Ah, nanti-nanti aja tidak bisa. Atau ah, tidak apa-apa tuh. Tidak pakai masker misalnya ya. Padahal, padahal kita tahu bahwa penggunaan masker pada saat sekarang ini dalam pandemi krisis kesehatan seperti ini sangat mudflak di apa namanya digunakan. Dan yang paling penting adalah konsultasi dengan jangkauan lembaga yang lebih luas daripada situasi yang normal. Tadi saya ada meninggung mengenai sebenarnya perguruan tinggi itu harus dilibatkan. Kalau ada satu lembaga atau dua lembaga yang tidak terlibat tentunya bisa kita rasakan sekarang ini ya siapa yang terlibat dan tidak terlibat yang seharusnya terlibat dan tidak terlibat ini tadi kaitan dengan jangkauan lembaga yang lebih luas. Ada tiga jenis hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan teknis yang dikaitannya dengan teknologi, keterbatasan fasilitas, berlangganan komunikasi. Ada yang masih belum 4G. Ada yang masih sinyalnya putus nyambung. Nah ini kaitannya dengan pelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Tentunya hambatan-hambatan ini bisa menyebabkan komunikasi yang mau disampaikan, tidak tersampaikan secara utuh. Lanjutnya adalah hambatan semanti. Ini karena misal pengucapan silah atau kata yang terlalu bersemangat. Sehingga dari saat menyampaikan yang seharusnya ya ada contohnya ya seperti partisipasi menjadi partisi sapi. Nah kemudian perbedaan-perbedaan ucapan, pengertian-pengertian yang berbeda antara suku ya. Suku Sunda bilang ini, suku yang lain bilang artinya ini. Nah sehingga untuk menghindari miskomunikasi semacam ini seorang komunikator itu harus memilih kata-kata yang tepat. kita bicara sama siapa sih? Kalau kita berbicara dengan orang Banjar ya berbahasa lah dengan bahasa setempat. Dan melihat serta mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda. Misal enggak orang Banjar aja ada orang Jawa misalnya atau ada orang lainnya ya. Nah kita harus mempertimbangkan sehingga tidak muncul miskomunikasi ini. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Nah hambatan manusiawi ini muncul dari masalah pribadi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Entah itu yang menyampaikan atau komunikator kemudian yang mendengarkan entah itu dia lagi mengantukkah atau memang lagi tidak konsentrasi mendengarkan sehingga komunikasi yang tersampaikan itu bisa tidak tersampaikan secara utuh. Nah ini ada teknik komunikasi dalam merangkap menyebar luasan informasi. Jadi menurut Peter Sandman ada empat jenis komunikasi yang didasarkan pada situasi kekhawatiran masyarakat dan tingkat bahayanya. Nah ini ada formulasi ya ternyata ya. RIS sama dengan hajat ditambah AURGE. jadi kalau pertama adalah situasi terdapat bahaya tinggi namun masyarakat tidak peduli atau masa bodoh. Yang kedua adalah situasi bahaya sedang dan perhatian masyarakat juga sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah situasi di mana bahaya rendah namun menimbulkan kepanikan atau kemarahan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah situasi keempat di mana bahaya tinggi dan masyarakat sangat khawatir. Nah apa sih bentuk komunikasi yang disarankan untuk setiap situasi yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau untuk bahaya tinggi kekhawatiran rendah ya masyarakat yang masa bodoh cek-cek aja ini diperlukan pendidikan kesehatan. Contoh seperti apa ya DBD ya demam berdarah di setiap tahun kasus demam berdarah selalu tinggi. Kalau dikalkulasikan mencapai berapa ratus ribu Indonesia kejadian dalam satu tahunnya ini adalah sebenarnya bahaya yang tinggi. Namun masyarakat ya kewaterannya rendah aja cuek-cuek aja kenapa dibilang cuek ya tetap aja breeding price tetap banyak nyamuk tetap banyak angka bebas jentik sangat rendah standarnya 95 masih ada yang 40 50 pokoknya di bawah dari standar yang dipersyaratkan kementerian kesehatan. Bentuk komunikasi yang disarankan pada situasi ini berupa pendidikan kesehatan. Selanjutnya untuk bahaya sedang kekhawatiran sedang atau waspada perhatian masyarakat terhadap situasi ini biasa-biasa aja bisa dilakukan dengan binas suasana atau dukungan sosial. Apa contohnya? Contohnya misalnya yang masih masih ada yang merokok di sini ya tolong dikurangi kalau sudah mengurangi mudah-mudahan tidak mengkonsumsi lagi. masuk ke binas suasana. Bahaya sedang kekhawatiran sedang. Bagaimana bentuk binas suasana dukungan sosial bisa dilakukan secara person secara individu maupun bisa dilakukan secara masa. Contoh lagi misalnya bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi yang bisa mendukung agar misalnya seorang perokok itu tidak merokok misalnya kita bikin ruangan berase misalnya tentunya yang perokok tidak akan merokok di tempat yang berase itu contohnya kemudian untuk selanjutnya bahaya rendah kekhawatiran tinggi jadi dikatakan menimbulkan kepanikan di masyarakat untuk komunikasi yang disarankan adalah penanganan masa ini bisa melibatkan aparat-aparat untuk penanganan ini dan yang terakhir adalah bahaya tinggi kekuatan tinggi pada saat sekarang ini pada saat sekarang ini seperti kita alami sekarang ini pandemi COVID-19 untuk komunikasi yang disarankan adalah komunikasi krisis bagaimana proses komunikasi risiko pada situasi krisis seperti sekarang ini dimulai dari monitor dan review perkembangan jadi data perkembangan kasus di Indonesia ya dikumpulkan kemudian pengumpulan informasi ini digodok digodok hingga disiapkan sebuah sistem dan materi komunikasi yang seperti apa yang harus disiapkan harus agar apa namanya masyarakat dapat mengetahui dimana kondisi dari krisis kesehatan yang sedang dihadapi setelah ini matang setelah ini matang baru masuk ke komunikasi eksternal jadi komunikasi eksternal ini adalah pengumuman ya bukan pengumuman ya seperti apa kalau di TV itu dulu Pak Ahmad Yuryanto sekarang diganti lagi berganti-ganti orangnya yang menyampaikan kondisi terkini dari krisis kesehatan yang terjadi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini apakah itu sudah selesai dikatakan sudah selesai dengan mengkomunikasikan secara eksternal tidak jadi karena sebuah siklus maka balik lagi ke monitor dan review perkembangan sehingga terus-terusan dilakukan monitor kemudian di review bagaimana perkembangan dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian ibu ambil contoh COVID-19 bagaimana cara-cara pengendalian dari pandemi ini informasi terus dikumpulkan kemudian disiapkan lagi sistem ataupun protokol-protokol apa yang harus ditambahkan dalam materi-materi komunikasi kemudian dikomunikasikan secara eksternal kembali sampai krisis ini selesai ini semua merupakan kolaborasi jadi tidak bisa satu lembaga saja yang terlibat di dalamnya tadi saya sudah ada menyinggung tidak bisa kebantuan kesehatan saja yang menangani masalah ini tapi kita banyak lembaga yang harus terlibat di dalamnya termasuk perguruan tinggi nah berarti ini slide terakhir ya nah ibu kira sampai disini dulu nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lewat WA atau mau dikasih tugas kayaknya tidak usah ya tidak ada usah tidak ada tugas saja nanti dipraktik dengan Pak Haris akan diajari bagaimana mau bikin sebuah perencanaan sampai bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat ya itu nanti di praktikumnya ibu kira sampai disini dulu salah hilang mohon maaf semoga nanti kita ketemu lagi di lain materi tetap jaga kesehatan tetap gunakan masker cuci tangan keluar rumah bila perlu ya sebenarnya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan Maha Esa baik-baik disana ya oke di wakiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati